Kemacetan lalu lintas selama libur natal kali ini dinilai lebih parah daripada libur mudik lebaran Juli lalu. Bahkan kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan bebas hambatan atau jalan tol. Penumpukan kendaraan terjadi di sejumlah pintu tol yang menyebabkan kemacetan panjang, terutama di jalur tol menuju luar Jakarta. Sejumlah jalan di kawasan wisata yang menjadi tujuan warga juga tampak dipadati kendaraan. Kemacetan pada libur natal dan tahun baru ini diperkirakan lebih parah dibandingkan dengan kemacetan yang terjadi pada saat musim mudik lebaran lalu. Hal ini disebabkan karena tidak dioperasikannya sejumlah jalur alternatif sehingga terjadi penumpukan kendaraan di jalan-jalan tol utama. Bahkan warga yang menggunakan jalan tol harus menunggu berjam-jam untuk dapat keluar dari kemacetan. Terima kasih telah menonton!